Inilah jalan sepanjang 1 km di dusus semanding desa Bangle kecamatan Kanigoro, Kabupaten Plitar yang ditanami pohon pisang oleh warga setempat. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah Kabupaten Plitar yang ingkar janji untuk memperbaiki jalan yang menghubungkan dua desa, desa Bangle dan Kelurahan Garum tersebut. Aksi ini sudah dilakukan dua kali dalam dua bulan terakhir. Pada aksi pertama, warga hanya dijanjikan namun tidak segera diperbaiki sehingga membuat warga emosi dengan menanam pohon pisang. Akses jalan ini sulit dilewati, pasalnya banyak jalan bergelombang dan kerap mengakibatkan kendaraan warga rusak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Plitar tidak hanya mengobrol janji, namun segera melakukan tindakan nyata agar jalan dapat dipergunakan dengan lancar. Masyarakat sendiri, ya karena jalannya seperti ini, secepatnya untuk diperbaiki. Karena jalan ini termasuk jalan yang rahme gitu loh mas. Oke. Jadi makin lama kan kendaraan banyak sekali dan jalan seperti ini. Ini mengingat mungkin daerah yang desa, apa, dukoh yang lain kok sudah ya. Terutama manding sini. Oke. Ya itu bapak kepala di sini. Memang agak-agak terlambat masalah pembangunan. Pembangunan terutama jalannya. Oke. Kita mengharapkan untuk ya dipercayalah itu. Oke. Syukur-syukur secepatnya. Bapak ini loh. Sudah ditanami. Sudah dua kali ini mas. Dua kali ini? Oh. Ini sehingga. Sebelumnya ada tanggapan pak? Sebelumnya sudah ada tanggapan. Sudah ada respon. Nanti satu bulan lagi akan sudah direspon. Ternyata sampai sekarang belum ada jalan, belum ada masyarakat menanam lagi. Warga mengancam jika aksi kedua tersebut tidak ditanggapi akan menutup total akses jalan agar tidak menambah kerusakan. Dari Plitar, Totoki Daryono, KSTV.